Intro What's up pribadi, jumpa lagi hari ini di game Master Hunter 4 Ultimate dan kali ini bakalan ngelawan Theostra balik lagi di caravan 6 Argen Mission, karena ya balik-balik disini aja kayaknya sih Theostra udah kulawan di... bentar makan dulu ya ngambil yang Black Belt kayaknya ya bombardirnya lah lebih ada gunanya kayaknya ya soalnya pake yang tipe impact jadi pake bombardir lebih nambahin impact pialnya oke, dan untuk... sampe mana aku tadi bilang ya Oh Theostra udah kulawan di guild lama ya, hampir setengah jam waktunya sih cuma 35 menit misinya kalo nggak ngusir Theostra ya... matikan dia, bunuh dia gitu ya tapi kalo kalian mau main aman ya udah aja waktu sampe 35 menit tuh bakalan berhasil tapi kalo kalian mau bunuh gapapa bunuh aja, hal lebih bagus sebenernya tapi juga Theostra kan Elder Dragon ya yang cukup nyusahin juga jadi kalo kalian nggak mau bunuh ya... bisa juga sih bebas sih kan nggak mesti dibunuh misinya diusir aja nggak apa-apa bertahan aja sampe 35 menit sampe akhirnya dia kabur dia pergi sendiri aku udah cek tempatnya juga jadi dia di 9 ya ini bakalan dekat skinnya katman shit oke terus juga ngelawan Theostra ini bukan gampang nah ini dekat skinnya jadi pertama kali ngelawan Theostra sebenernya nasibnya sama kayak yang lain kayak kantor juga ada harian mohon kemarin juga gitu kan harian mohon tuh ternyata ada di karavan ya aku ngelawannya pasti guild sebenernya lebih gampang di karavan jelas lebih gampang di karavan terus A kantor juga A kantor kelawannya malah di guild ya jadi lama itu kemarin ini berapa menit ya aku ngelawannya berapa menit ya hampir 20 menitan juga kalo gak salah tapi kalo lepas di karavan ya bentar doang gitu berasa gampang ya tau Theostra kalo Theostra yang waktu di guild aku ngelawannya sekitar 25 menitan lah itu baru bener-bener wah nah kalo disini gak tau nih berapa menit ya mudah-mudahan 15 menitan lah gak usah lama-lama juga biar gak terlalu tuntun nontonnya oke nah dia sparkle-sparkle nya bubuk mesiu ya wih dan Theostra ini sih yang buat susah itu ya bubuk mesiu nya sebenernya ya kalo kesulitan Theostra sih karena dia ya ini kalo lawan Daora itu dia kopi terbang terus juga nyembur-nyembur angin itu sulitnya ini kalo kalo mau main aman ya sebenernya stay aja di belakangnya dia juga jangan sampe memang berada telah hidup di depannya dia bakalan jeruduk itu yang agak sulit ngelawan Theostra oke aman ini padamu pake kuat loh tapi tetep upental wah cabut lah bener lah eh padu itu dulu beter mendekat ke dia sih bagus-bagus aja udah gak mesti menjauh oke ada marah kalo marah masuk mode kedua bubuk mesiu sama kayak ngelawan aduh ngelawan siapa man mau putih gret siapa juga si berakilios juga tapi bedanya monster yang lebih sulit ngelawan beraki dia sesuai bening kan gerakannya masih bisa ditembak gitu kalo ini agak sulit nabak gerakan woi monting kah kenapa tadi kau siapa makaron kenangan gitu ya kenangan untung kenangan untung oke lemahan besarnya kepala standard sih monster semua monster juga lemahnya kepala oke nice oke gak ada pial pun ya oke gak bisa kompo panjang ya akan bangun sih kalo dragonnya agak eh susah mungkin dia bakalan cepat bangun dia gak mau semua semua wuuuuh keget sus enggak 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 sempat terpoint wah tuh kan itu yang bahaya dia tiba-tiba nyeruduk enggak kalo nyeruduk tuh mati nih mati ah akan mati nah habis muta-mutar kesini rupanya dia oke eh luas sih kan ini aman aja ini ini menangis dari senior ya tapi karena ngadapnya ke sebelah sana kan ini dia percuma juga dia bakalan nyerang di bangun panggian itu sama aja bagaimana juga aduh ngelag parah ya tapi panas atau gimana ini tuh kan itu yang bahaya dia entah menyeruduk kita atau menyeruduk disini eh berandal-berandal ini mat itu kucing oke sepatan oke balik lagi ke mode awal kok enggak ini marah mode awal ini kalo marah bumbah nih dari api jadi bumu besi awal samtur oke cepat kalo kalian mau lihat gimana ledakannya dia biasanya ada lingkaran ini kalau nggak aduh kena juga kenapa ada lingkaran di depannya berarti berarti dan ke depan dia maksudnya gitu kalau di belakangnya di belakang kalau di tengah berarti iya kalian bakal bisa kenal gitu dia pandai-pandai aja atau posisi Guam terdapat Garo mantap juga tepada mati semua astaga bayangin bumesinya bakal serang udah meledak ambis Udup serang memang aku nggak berani ya nggak masuk nggak masuknya nggak berani takutnya ntar bertindah deh oke dia nyerang saat bisa menyerang ini karena aku juga pasti belum terlalu jago ya beda sama master-master yang ada di sana wah aku kontak ini aku buat gak satu-satu gua nih kalau nggak salah untung nggak kenal tapi kenal setaku kesiwinya oke matiin dulu musuhnya gulingnya tiga kali nah itu bahaya itu kalau bisa lepas kita lagi di areanya diam pada dapet gitu udah lah sakit yang luar biasa Aduh salah salah timing nah itu kan di tengah orang dia bakal sekitaran dia juga ya di tengah-tengah oke oh kita sangat ternyata ya keren kena tadi mana deh ya mainnya di sana oke sini 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 pamp balas eh miss alamak kepes kepala tadi tuh harusnya wah mateng aduh ekor oke selagi ada kesempatan ini kalau nggak salah bentar lagi masuk jireng ya tinggal lawan kalos u kalos eh ya u kalos tapi sih caranya lawan dalam alamak lawan dalam adur juga habis itu masuk ke jireng oke sebenarnya aku udah pengen ngelawan kameleos pengen ngelawan kameleos pengen ngelawan kameleos soalnya waaah armornya bagus game misuha ya game misuha itu mantap skillnya dapet status dapet critical status ya cocok lah sama gaya gaya main gua sama cat bless waaah apa itu waaah jalan oh pam kan aduh kalo ga tenang kalo panik udah meletuk kan aja habis lagi harus jambut waduh ambil zan yuk jalan dapet ternyanyi bos multis enak empat kok enak itu enak dow enak 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 Oke Hmm Gak pede tadi Gak pede pake garpoint Jadi malah Tekan air Gak sempat kan aja Belum selesai goyangkan Goyangkan Waduh dia Kena pusing nih Woi Woi cabut nih Ada mau mati Ya kabur aja jauhnya Ke area 9 Pastinya Kamu kabur dimana lagi dia Gak mungkin tempat lain Ini mumpung udah full-full nih Ada Silicat juga Pialnya ada empat Jadi mudah-mudahan di Ultra ID terakhir Itu bakalan Langsung ngerti dianya Gak bakalan repot-repot lagi ngelawannya Termasuk Agak menjengkelkan si Teostra ini Yoi terus Untuk senjatanya bagus ya Dia tipikal blast juga Jadi ada dua pilihan Antara pedangnya Brachidios Atau pedangnya ini Teostra Tapi kalau dari segi DMAC Aku masih belum terlalu perhatiin Kalau untuk sekarang kan Yang blast dari Brachidios itu 648 Kalau dia gak tau sih Soalnya juga gak mungkin Gak mungkin langsung bisa di upgrade Setelah buat Ya kan Nah liat aja nanti Kalau bisa dibuat dibuat Kalau gak ya udahlah Mana gak itu dia Oke Jadi ini last hit Mudah-mudahan Hit terakhir Nah kepalanya nih Dia harus kepalanya Biar Abdul Gimana sih Gimana sih Oke Selesai Nah itu udah lantias seterah Ya lumayan lama juga Ternyata Oke Jadi Ini untuk yang kupakai sekarang Oke Eh Like videonya kalau kalian suka Dislik aja kalau kalian suka Dan jangan lupa juga disini Kalau kalian pengen tau update videonya Silahkan di saturnal ini Dan juga juga Tanda notifikasinya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Dan Bye bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih